Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat di rumah, kali ini emah akan mengajak kalian untuk melihat rumah kos emah yang baru saja selesai dibangun Nah ini lantai pertamanya itu memang bangunan lama Dan ini masih berantakan ya, karena baru saja selesai Mudah-mudahan menginspirasi Baik untuk kalian yang ingin membangun rumah kos Dari segi model, biaya maupun inspirasinya Nah ini lantai pertama ini ada 7 kamar 1 kamar di depan dan 3 kamar di dalam Di sini tiap kamar mempunyai toilet sendiri Kemudian ada meja makan bersama, dapur bersama, juga ruang tengah bersama Nah ini adalah fasilitas yang didapat setiap penghuni kamar ya Jadi ada lemari, kemudian tempat tidur, meja belajar, dan kursi belajar Jadi seperti ini kondisi di dalam kamarnya Nah untuk di Bandung harga perkamarnya Ukuran 3 x 4 meter Itu di sini harganya 900 sampai 1 juta rupiah per bulan Dan ini toiletnya seperti ini Di sini ada dua jenis ya Ada yang menggunakan toilet duduk, ada juga yang menggunakan toilet jongkok Nah sekarang kita menuju ke lantai 2 ya Lantai 2 nya ini kebetulan baru saja selesai dibangun Jadi di dalam kamarnya masih kosongan Nah ini tangga menuju ke lantai 2 Dan ini adalah balkonnya Ukurannya, tanahnya itu ukurannya 14 x 10 meter kurang lebih ya Dan bakolnya ini lebarnya 1 meter dan panjangnya itu 14 meter sampai dengan tangga Di depannya dikasih pagar tralis hitam Sedangkan cet yang digunakan ini berwarna krem Dan cet pada pintu atau kusennya berwarna putih Nah ini penampakan dari balkon ya Ini nyambung ke balkon belakang Di balkon belakang itu nanti ada dapur Juga ada ruang atau tempat nyuci sepatu maupun nyuci tas Nah di atas ini terdiri dari 8 kamar 4 kamar di sebelah kiri dan 4 kamar di sebelah kanan Masing-masing mempunyai 1 buah pintu dan jendela di lorong ini Sedangkan yang di depan dan belakang juga mempunyai 1 jendela lagi Mengarah ke luar Jadi ada yang mempunyai 2 jendela dalam 1 kamarnya Supaya sirkulasi udaranya lebih baik Nah ini kita sudah nyampe ke balkon belakang Nah di balkon belakang ini di sebelah kanannya ada dapur Maaf ya masih berantakan Kemudian Nah disini ada tangga Menuju ke atas Ke atas itu tempat penyimpanan toren Juga bisa untuk Jemur sepatu ya Kalau jemur baju kayaknya cukup disini saja Sudah kering Kena angin dan sinar matahari Nah tadi itu dapur Kemudian Ini arah kembali menuju ke balkon depan Sedangkan di sebelah kanannya ini Selain tangga menuju ke atas Juga ada ruang cuci Itu untuk cuci sepatu Maupun cuci tas Nah bagi yang ingin tahu Berapa biaya yang diperlukan Untuk membangun lantai 2 saja Jadi disini hanya lantai 2 saja Karena kebetulan lantai pertamanya kan Ini bangunan lama Nah biaya untuk membangun lantai 2 ini Tanpa Ngecor bagian lantainya ya Karena ini Coran lantainya itu Sudah dibuat pada saat membangun lantai pertama Jadi pembangunan lantai kedua ini Dimulai hanya dengan membangun Dinding-dindingnya saja Sedangkan lantainya sudah ada sebelumnya Nah total biaya yang diperlukan Yang digunakan ya Untuk ukuran 10x14 Dengan 8 kamar Seperti ini Masing-masing mempunyai 1 kamar Kemarin habis sekitar 250 juta rupiah Nah sekarang kita coba masuk ke salah satu kamar ya Nah di dalam kamarnya masih seperti ini ya Masih kosong Ini ukuran kamarnya sama dengan bawah 3x4 meter Dengan kamar mandi di dalam Dan isinya nanti sama dengan yang di bawah ya Terdiri dari kamar Sorry tempat tidur Meja belajar dan kursi Juga lemari Nah kita juga di atasnya kasih ventilasi ya Dekat dengan toilet Nah ini tiap kamar dilengkapi dengan Kamar mandi sendiri Penampilannya seperti ini Ini yang menggunakan Toilet duduk ya Juga disediakan sawernya Dan di kosan mah ini Dibagi dua Ada yang menggunakan toilet duduk Ada juga yang menggunakan toilet jongkok Dan harganya beda 100 ribu Antara toilet duduk dan toilet jongkok Selain itu juga Kamar kos yang ada Atau yang menggunakan toilet duduk ini Juga Dia disimpan di depan Dan mendapatkan Dua jendela besar Jadi Nah seperti ini Selain jendela juga Masing-masing kamar Ada sirkulasi Khusus ya Ada tiga lubang Untuk sirkulasi udara Disini Kita menggunakan warna cat Untuk pintu Maupun kusen jendela Atau kusen pintu Warna putih Nah seperti ini ya Penampilannya Masih kosongan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah disini Ma menentukan bisnis kos Karena memang di daerah Ma itu Pusat pendidikannya Jadi banyak sekali kampus Nah sahabat ini yang bagian depan Yang pakai WC duduk Ini ada satu jendela Mengarah ke depan Kemudian di sebelahnya lagi Di lorong ini juga Dia mempunyai satu jendela Jadi ada dua jendela Kemudian Nah juga ada Pentilasi Jadi diharapkan Sehat ya Disini Sirkulasi udaranya Untuk menentukan harga Per kamar Biasanya kita Surpay harga dulu Atau kita Lihat dulu Harga kosan Di sekitar kita Jadi usahakan Kita harga murah dulu Untuk tahun pertama Tahun keduanya Baru kita Sesuaikan Dengan harga pasaran Tapi kalau kita Merasa mempunyai Fasilitas lebih Kita bisa menaikkan Harganya lebih Di atas rata-rata Nah fasilitas Yang matawarkan disini Selain furniture Yang ada di dalam kamarnya Juga ada Kamar mandi Di dalam Disini Pri listrik Kemudian air Juga wifi Jadi harga Segitu sudah bersih Nah disini Untuk yang kamar atas ini Membedakan harganya Dengan lantai bawah Kalau lantai bawah 900 dan 1 juta Kalau lantai atas ini Maka sih harga 1 juta Sampai dengan 1 juta 100 per kamar Karena disini Tentu saja Bangunannya baru ya Jadi pasti Lebih besi Lebih sehat Dan Lebih nyaman Nah sahabat itulah Sedikit Informasi Mengenai Bisnis kosan Semoga bermanfaat Assalamualaikum